Ancaman bencana di perbatasan jilid 8. Selagi bokong ya di luar periksa Yeo Ehun Pou Jiye, si roh gen tayangan, tiba dari dalam datang laporan ada api berkobar di Koan L.M. Kok, ranggon peranti memuja Dewi Koan Im. Hong ya lantas menduga pada aksi penyahat, maka pemeriksaan ditunda dengan segera, Pou Jiye diserahkan pada Tiotek Piao, untuk dibawa pergi dan dijaga. Kamar tahanan ada ruangan Giyok Leng Long, dalam sebuah gunungan yang terbikin dari batu marmer, yang buatannya ada indah karena ini adalah salah satu pemandangan utama dari taman. Guhanya ada banyak tikungannya, ukiran tiga huruf Giyok Leng Long pun ada dipakaikan kaca, sedang mengitari gunung palsu ini adalah kali kecil yang airnya jernih, yang di sepanjang tepinya ada ditanami pohon Xiong dan Pek. Hingga selama musim panas, ada menyenangi akan berdiam diri di dalam Giyok Leng Long. Sedang letaknya guha itu dari Xiao Hang Lei melainkan beberapa puluh tindak. Bokong ia percaya, kalau penyahat ditahan di dalam guha dan di kedua mukanya dijaga kuat, penyahat itu tak akan bisa kabur, tak akan bisa terbang. Yang umpama kata dia ada punya sajap. Siapa tahu, konco penyahat sudah bakar kean imkok, dengan maksud memancing musuh, akan bikin orang bingung, akan di lain pihak, mereka tolong kamrat ini. Dua penyahat yang tiokiat intip di biurusak ada dua kuye atau iblis muridnya Kiyoko Kwiebo dari Pitmogai, Gunung Liu Xiaosan mereka adalah dua dari Kiyo Kwie atau sembilan iblis. Dan yang tertawan oleh tiokiat adalah Yeo Ehun Pou Jiye, yang termuda dari sembilan iblis dan biasa dipanggil Loo Hieu, Sike sembilan. Konco Nyapou Jiye ini adalah Loo Jiye iblis kedua atau dengan lain julukan, Chiu Kwie, si iblis pemabukan, karena ia tak boleh ketinggalan arak. Ia bersenyatakan Sam Chai Kun, rujung berbatang tiga, dan kepandainya sudah ada dasamja. Karena tiokiat kuntit si roh gentayangan, ia tak sempat perhatikan si iblis pemabukan, siapa tetap diam di biur, menantikan kawannya. Belum terlalu lama dari perginya Pou Jiye, Chiu Kwie dengar tepukan tangan, karena dua orang menghampirkan biur itu, dan kapan si pemabukan keluar, Untuk melihat, ia dapatkan Hek Boutan bersama-sama Chiu Kwiap Kwie, si iblis Jail, iblis yang ketiga. Hek Boutan ini ada murid perempuan paling disayang dan Kyoko Kwie Boutan, ia ada dari suku Biao, umurnya kurang lebih 20 tahun, nampaknya ia ada satu nona biasa, akan tetapi dia telah berhasil mewariskan Kyoko Kwie Boutan punya kepandain. Sama sekali Kyoko Kwie Boutan punya tiga murid perempuan, yang semua ada berkepandain tinggi, dan sembilan pahlawannya adalah Liyok Xiaosan Kyoko Kwie, jalah sembilan iblis dari Liyok Xiaosan di Ahbie Chiu, mereka ini bersembilan ada jadi cabang atas, apa saja, mereka berani lakukan, Cuma menghadapi Hek Boutan bertiga, dari iblis jahat, mereka jadi seperti hantu cilik, saking takut. Demikian, berhadapan sama Hek Boutan, mabuknya Liyok Xiaosan seperti lenyap dengan menadakan. Ia menyambut dengan hormat sereja berkata, Hekou dan Sako datang cepat sekali. Liyok Xiaosan pergi belum lama, tempat tujuan ada tak jauh, dia tentu sudah sedang menantikan di sana. Ia bicara dengan suara pelahan sekali. Irek Boutan seperti lak perhatikan laporan itu, hanya menoleh pada Elo Osem, ia tertawa. Lihat, tak salah lah dugaanku kata ia. Begitu lekas sampai di sini, kita sudah lantas cium baunya arak. Aku percaya, Elo Okiu juga mestinya telah tenggak tak sedikit percaya aku, satu kali ia mesti rubuh karena arak, atau ia bakal kehilangan jiwanya karenanya. Lihat saja, pelahan. Ciu Kwe berdiri diam, kedua tangannya delkasih turun. Ia jerih akan dengar kata si nona yang ditakuti itu. Hek Boutan lirik iblis ini. Lekas turut aku kata ia dengan tiba. Dan baharu ucapannya berhenti, atau tubuhnya sudah loncat naik ke tembok pekarangan, akan sekejap kemudian, tubuh itu telah melayang turun ke lain tepi, keluar. Ciu Kwe dan Cok Yap Kwe tak berani berajal, setelah memandang satu pada lain sambil lulur lidah, mereka turut loncat ke tembok, akan susul si nona, maka di lain saat, ketiganya sudah menuju ke Bok Konghu. Semua sembilan iblis pandai loncat tinggi dan lari di atas genteng, tubuh mereka ada sangat enteng, akan tetapi dibanding dengan kepandayanya Hek Boutan, mereka masih kalah. Jauh. Meskipun si nona, Heko atau nona hitam, tidak berlari-lari pesat, muka mereka menjadi merah untuk bisa menyusungnya. Inilah sebabnya kenapa tak ada satu iblis jua, yang berani membantah si nona. Kapan Kyo Kwe Boutan atau Seong Pou Lo, memberi tugas kepada sembilan iblis asal lurusan ada sedikit ponting, salah satu nona mesti turut, untuk pegang kendali, sedang juga mereka ini bertiga, atau salah satu di antaranya, ada sangat pandai bekerja, mereka dapat diandali. Tiga muridnya ibu iblis itu adalah Losat Limurid pertama, Hek Boutan yang kedua, dan Siang Taunio yang ketiga. Mereka ada bagaikan semangatnya Kyo Chu Kwe Boutan sendiri. Malah pun Seong Pou Lo sendiri, ada memandang mata pada mereka bertiga. Kyo Kwo Kwe Boutan bersama-sama Seong Pou Lo dan Hwi Tluwan Ho Goh Pit Kwe sudah berserikat sama suku Biao Rikim Sikeng, di perbatasan Su Choan dan Kwe Chiu, apa mau, pergerakan mereka gagal, karena mana, kebencian mereka terhadap Him Kok Kong Ehok Ki Goan jadi mendalam, hingga mereka telah bersumpah, untuk menuntut balas sampai berhasil. Tidak cuma Him Kok Kong sendiri, juga dia ini punya anak istri dan semua anggauta keluarganya, hendak dibikin habis, seperti rumput dibabat dan dibongkar sampai pada akarnya. Untuk ini, mereka sudah mengatur dajak, yang dikerjakan setindak demi setindak. Beberapa hari yang lalu, Seong Pou Lo sendiri dengan ajak Elo Ongko dan Elo Opet, sudah datangi Kok Kong Hu, untuk menyelidiki keadaan dalam istana Raja Muda itu, di luar dugaan, mereka telah bertemu sama Kou Bak Giam Lo Cho Ham Chiu, malah Seong terlambat sedikit, karena kedua iblis, Elo Ongko Pek Jip Kwe dan Elo Opet Siow Yau Kwe, sudah terlebih dahulu rubuh di tangannya si Giam Elo Ong Buta. Hanya, sekalipun demikian, Seong tak pandang mata pada Cho Ham Chiu. Begitulah itu malam, Hek Abo Tan diutus bersama-sama Kyo Kwe, Jie Kwe dan Sakwe atau Elo Ogyu, Elo Ogie dan Elo Osem, untuk bikin nyelidikan terlebih jauh, buat sekalian majukan tantangan secara terang-terangan. Kebetulan sekali, Hek Abo Tan sampai ke dalam istana justru orang lagi periksa Yuhun Pou Jie, hingga dari nulutnya sejumlah kiciang, ia dengar al, al-Konco itu sedang didengar keterangannya. Ia kasih tanda pada dua kawannya, ia menyingkir ke tempat yang gelap dan sunyi. Inilah aku telah duga kata ia. Benar, karena arak, mereka menyebabkan kegagalan dan kesulitan baharu dan ia lantas tegur si iblis. Pemabukan. Lihat penyagaan rapat di sini jikalau bukan sedang sinting, aku tak percaya yang Pou Jie mesti rubuh di tangan busuh tahang nasi. Ciu Kwe ketakutan, ia bungkam. Dalam hal ini haraplah kau berlaku murah, tolong kau berdajah akan memberi pertolongan, kata Cok Yap Kwe dengan kemohonannya. Apabila L-O-Tai ketahui ini, tidak saja L-O-Jie dan L-O-Q, juga Kou Nio sendiri, akan merasa tak bermuka terang. Dengan L-O-Tai dimaksudkan Kyoko Kwebo, itu ada bahasa panggilan orang Biao terhadap yang terlebih tua atau agung. Tapi juga di Kang Lam, panggilan ini ada umum. Sepasang alisnya Hekbo tan bergerak naik, air mukanya berubah. Ia ada punya muka potongan telur dengan kulit hitam manis, ia ada cantik, tetapi sekarang Romanya jadi bengis dan seram, iblis kedua jerih, diam ia milirik. Ia lihat orang punya matu ditujukan ke lawateng, ke sekitar taman. Mari turut aku, tiba berseru. Si Nona, yang terus saja loncat ke tembok, untuk masuk ke sebelah dalam. Kedeng iblis menyusul dengan segera, dengan gerakan gesit, karena keduanya khawatir nanti ketinggalan dan kehilangan cena itu. Mereka lihat si Nona senantiasa cari tempat yang gelap dan tak ada penyagaannya. Paling belakang, loncat dari pohon Gowetong. Hekbo tan taruh kaki di atas peseban Liu Kaleng, alau persegi enam, jong gentengnya ada genteng kaca. Di sini ia mendekam, tangannya diulapkan kepada kedua kawannya, sebagai tanda untuk mereka ini menunggu. Maka mereka mengumpat di antara pepohonan, metu mereka tetap ditujukan kepada si Nona. Sekarang mereka pun dapati mereka berada di dekat giyok Taiki. Segera juga Hekbo tan lihat serombongan serdadu yang bersenyata lengkap lagi giring seorang tawanan, yang memakai rantai belengguan, dari selatan, mereka menuju ke utara. Dari jauh, Nona ini sudah kenali si orang tawanan, yang kepalanya botak, jelah Yeo Ehun Pou Jiye. Ciu Kwe dan Cok Yap Kwe ada kaget berbareng gusar dan mendongkol akan lihat kawan itu sebagai tawanan, mereka pun jengah sendirinya. Mereka berniat turun tangan, guna menolongi, tetapi di situ ada Hekbo tan, mereka tak berani lancang. Selagi mereka sabarkan diri, tiba mereka dengar suara apa di belakang mereka, ketika mereka menoleh, Hekbo tan. Ada di depan mereka. Entah kapan pindahnya Nona itu. Aku tahu Eloo Kiu dibawa kemana, Nona itu kata hampir berbisik. Melihat caranya penyagaan, rupanya ia hendak diperiksa. Sekarang kau pergi menyeberang Kio di sana, di mana ada penyagaan, kau orang pasti tidak bisa lewat, maka pergilah ambil jalan dari jembatan bambu Kio Kio Kio, yang ada terlebih di iauh tetapi tak terjaga. Di sana kau orang sembunyi di gunungan batu pulih yang beraa di tengah kali yang sempit, di atas itu ada beraneka warna batu, untuk alingi diri. Aku nanti pancing kawanan tahang nasi itu keluar taman, atau sedikitnya untuk bikin mereka kalut sendirinya, ketika itu kau orang gunai akan tolongi Eloo Kiu. Aku nanti bantu kau orang apabila sudah sampai tefaktunya yang penting adalah kau orang mesti berlaku sebat, dan kau orang mesti keluar dari tembok sini. Deangan bingung umpama ada yang kejar, aku akan rintangi mereka. Apa kau orang mengerti? Dua iblis itu manggut, mereka lantas pergi, untuk bersembunyi. Hek Boutan pun berlalu, akan masuk terlebih dalam. Dari ia punya pek, peolong atau kantong seratus mustika, ia keluarkan bahan api. Ia pergi ke Koan Imkok dan di sini ia lepas api. Ia tak berhasilan teronya menurut ia punya rencana. Penyagaan ada kuat dan rapi, biar ada api, tak semua penyaga lari untuk menolong Koan Imkok. Yang datang menolong ada orang dari dalam gedung saja, dari taman hanya sedikit. Sudah begitu, Kou Mbak Giamlo pun muncul bersama-sama Tio Kiat adalah tongpet awan, yang berhadapan sama Hek Boutan, hingga keduanya jadi bertempur. Pasti sekali, Tio Kiat bukannya tandingan dari si Nona, hingga ia mesti kabur, hanya karena cerdik. Ia menyingkir ke taman, hingga di sini mereka bertemu sama Kou Mbak Giamlo. Hek Boutan tak ada ingatan untuk berkelahi sungguh, ia cuma mau menolong kawan dan buat itu, ia mesti menerbitkan kekacauan. Beberapa potong senyata rahasianya, Tok Cokli, yang beracun, ia pakai menimpu Kou Mbak Giamlo akan tetapi semua itu dapat dikelit oleh si Sinshe. Seterusnya berdua mereka main kejaran, si Nona hunyu kepandainya, sesudah ia dihujani anak panah, baharu ia menyingkir keluar tembok. Dua iblis yang sembunyi terus pasang mata. Mereka sebenarnya berada di atas Giyok Lenglong. Lantas juga mereka lihat orang giring Yeo Ehun Pou Ji Yee, menuju ke gunungan itu. Ini ada ketika yang dicari. Inilah waktu untuk turun tangan. Cok Yap Kou Yee Bisiki Ciu Kou Yee, tapi suaranya dibikin kaget. Sedang tangannya menghunus sepasang golok di berbokongnya. Sabar si pemabukan cegah kawannya. Ia nyata ada cerdik. Rupanya orang hendak tahan kawan kita di dalam gunung. Kita harus berbuat begini. Koma ia lantas kisiki ia punya kawan itu. Nah, pergilah kata ia akhirnya, sambil tolak orang punya tubuh. Cok Yap Kou Yee Akur, ia lantas pergi. Ciu Kou Yee pun segera loncat turun, akan pergi ke bahagian belakang, akan cari mulut guha, dan masuk ke dalamnya. Di depan, Tio Tek Piau sudah lantas sampai di mulut guha. Pacong ini ada bawah delapan atau sembilan serdadu. Dua batang obor lantas ditancap di kiri dan kanan. Dua serdadu diperintah masuk, buat pergi ke belakang, untuk menyaga di mulut guha bahagian belakang latak menyangka jelek. Malah ia percaya, penyagaannya sudah sempurna. Setelah dua serdadu itu masuk, ia perintah gusur Pou Yee ke dalam seraja. Ia perdengarkan ejekannya, bangsat busuk, pergi kau berangin di dalam, kita akan tunggui kau dari luar sini. Umpama kau mencoba minggat, kita nanti bikin kedua pahamu jadi bonyok ejekan ini belum habis diucapkan atau tiba, entah dari mana datangnya, dua batang obor ada yang hajar. Dengan batu, beruntun-runtun, jatuh ke tanah, apinya munkrat, lantas padam. Tujuh serdadu kaget, mereka menyerit. Tek Piau berdiri di tengah mulut guha, sebelah tangannya pegang lemtera, tangannya yang lain, siap dengan goloknya. Ia pun kaget, ia berseru celaka tetapi ia segera bersiaga. Mendadakan ada suara nyaring dari atas gunung, kemudian ternyata, sepotong batu besar menggelinding jatuh. Tek Piau dongak ke atas, sebelum ia melihat nyata, batu sudah menimpah ia, meskipun ia coba berkelit, tidak urung, ia pun rubuh, dengan pangsang, goloknya, lenteranya, terlepas dan terlempar. Hingga guha itu jadi gelap petang. Tujuh serdadu bingung tak keruan, mereka tak berdajah. Selama itu, pihak iblis sudah bekerja rapi. Dari giyok lenglong, mereka angkat kaki dengan lantas. Dua serdadunya Tiotek Piau masuk ke dalam guha dengan jalan beruntun, satu di depan, satu. Pula di belakang, jaraknya ada sedikit jauh. Mereka berjalan di dalam terowongan yang gelap. Tiba yang pertama ada yang tubruk dan peluk, sebelum ia berdajah, lehernya dicekek, begitu keras, laksana ia lerecekek besi, terus saja ia pangsang dan rubuh. Kemudian datanglah giliran serdadu yang kedua, yang rubuh sama tidak berdajahnya. Karena Chiu Kui Ye, si iblis pemabukan, sudah tidak mau kasih ketika pada dua serdadu itu. Kedua tubuh dijoroki ke samping. Tiotek Piau tak tahu apa yang terjadi di dalam, ia telah suruh Ye Oehun Pou Jie dibawa masuk. Chiu Kui Ye, yang sudah biasa di tempat gelap, bisa melihat ke depan, di mana ada cahaja terang, sudah lantas kenali sahabatnya, maka ia samkrorang punya lengan dan berbisik di kupingnya, lekas ikut aku. Ye Oehun kenalkan kawannya, ia lantas saja ikut pergi, sesampainya di luar guha, di belakang, mereka lantas berdajah, akan loloskan belengguan, yang mereka lemparkan ke tanah. Kemudian Chiu Kui Ye loncat naik ke atas gunung, sahabatnya ikutinya. Di depan guha, sementara itu, Chok Yap Kui Ye sudah bekerja. Ia sembunyi di seberang kali, di bawah jembatan, dari sana ia menimpuk dengan batu Haui Hangsek, membikin obor padam. Dari atas gunung, Pau Ji Ye adalah yang geser batu besar, hingga ia timpati otek piyau sampai rubuh dan tak sadar akan dirinya, karena ia benci ini pacong, yang tadi menghina ia. Habis itu, bertiga mereka berkumpul jadi satu. Si pemabukan usulkan untuk lantas tinggalkan taman itu, buat tunggui hak bautan di luar tembok, tapi Pau Ji Ye usulkan lain. Dalam istana ini tak ada orang pandai, kecuali si orang tua si Chok, katanya. Sampai begini waktu, Heko belum datang, barangkali ia kebentrok sama orang si Chok itu, maka, mari kita sekalian lihat aku penasaran yang aku rubuh di tangannya si pengemis mau mampus. Inilah disebabkan aku lagi sinting. Dengan tangan kosong, aku pun malu buat pulang menemui Elo Otai. Maka, Ji Yeko, mari tolong aku, jangan kepalang tanggung. Bisa jadi Heko pun lagi mengharap bantuan kita. Chiu Kui Ye tak tahu Yeo Ehun Pau Ji Ye telah kena tertawan, sesudah ia minta keterangan dari kawan ini, baharu ia mengarti bahwa si pemabukan benar telah jadi kurban air kata jadi, cocoklah apa yang diduga Hek Boutan. Karena ini, ia pulantas akur sama pendapatnya Elo Okiu. Memang, dengan bokong ya tak orang pandai yang lindungi, mereka bisa ambil kepalanya. Begitulah, dari Giyok Leng Long, mereka lantas loncat turun dari gunungan, dengan tak ada yang rintangi. Semua tujuh serdadu telah lari ke Selauhang Lei, untuk memberi laporan, dan Tio Tek Piau, diantap rebah menggeletak di mulut Guha. Mereka menuju langsung ke Selauhang Lei. Itu waktu bokong ya dan Liong Toh Wisu sudah terima laporan hal kejadian di Giyok Leng Long, malah laporan dilebihkan, katanya Tio Pacong sudah binasa dan penyahat ada berkawan banyak. Bokong ya ada sangat gelusar dan mendongkol, dengan tak tunggu menanyai keterangan terlebih jauh, ia perintah beberapa keoci yang yang dipercaya pergi membawa barisan panah ke Giyok Leng Long, akan coba bekuk orang jahat. Karena ini, barisan penyaga jadi kurang, akan tetapi bokong ya tak khawatir. Liong Chaitian juga ada gusar, sampai ia hunus pedangnya dan hendak pergi juga untuk menghampiri musuh. Tapi ia dicegah oleh bokong ya, yang tentu saja tak sudi izinkan panglimanya itu pisahkan diri dari ia. Yang datang ada beberapa kurcaci, maka, untuk sembelih ajam, kenapa mesti pakai golok jagal berkata ini orang bangsawan. Tak usah kau pergi sendiri, Chaitian. Liong Toh Wisu lantas insaf, maka ia berdiri diam di tempatnya, pedangnya ia telah kasih masuk dalam sarungnya tetapi gagangnya ia terus pepegangi. Sia saja barisan panah berangkat ke Giyok Leng Long, karena gunungan itu sudah bersih dari orang Ah Bi Ye Chiu, siapa sebaliknya lagi menuju ke Xiaohang Lei. Dengan tak jerih sedikit, Jua, dengan bertangan kosong, Yuhun Pou Jiye jalan di muka, karena itu, dua kawannya mesti cepat ikutinya. Sesampainya mereka di Xiaohang Lei, mereka berkumpul di belakang rumah, di tempat pepohonan tebal. Dari sini, mereka perhatikan keletakan atau romannya gedung, yang terkurung tembok Kate, dan bahagian belakangnya, tak ada jendelanya. Di pojok tembok, samar, kelihatan dua serdadu penyaga sambil bersiap dengan tumbaknya. Ketiga iblis itu tak takuti penyaga demikian. Dengan hati mereka samperi tembok, untuk loncat naik ke atasnya Chiu Kui Ye berada di muka, ia enyot tubuhnya sambil geraki Sam Chai Kun, guna menyaga diri. Ia baharu inyak tembok, dengan pikiran akan loncat turun ke sebelah dalam, atau dari atas wuungan, ada orang yang ajun tangannya sambil berteriak, kau turunlah dan ia ada begitu turut perintah, ia rubuh kembali keluar tembok. Ia mendapat luka, tapi ia kertak gigi, ia tak bersuara, dengan gerakan Chiu Tei Esip Pat Kun, ia bergulingan balik ke dalam pepohonan lebat. Poh Wajie dan Chokyap Kui Ye sedang susul kawannya ketika mereka tampak kawan itu rubuh dan kembali, mereka jadi kaget, tapi mereka lekas sambut kawan itu. Kesudahannya mereka kaget, akan saksikan si pemabukan berdarah-darah mukanya, dan darah mengalir keluar dari matanya kiri. Saking kaget, mereka sampai berseru. Segala makhluk tak keruan, nah, kau orang rasailah tiba terdengar suara ejekan dari atas genteng, disusul sama samberan senyata gelap. Suara itu pun ada tajam sekali, tak sedap untuk kuping. Kedua iblis itu buang diri masing ke samping. Mereka kaget sekali buat itu bokongan Chokyap Kui Ye berlaku sebat, tidak urung, senyata rahasia telah mengenai ia sebagai sasaran, mengenai kepalanya. Pou Ji Ye bisa berkelit, tapi apa mau, senyata telah mengenal Chokyap Kui Ye, si kawan yang sedang rebah merintih karena lukanya. Ini kali, senyata itu mengenai pundak kiri. Bahna sakit, dan takut, ia ini lantas bergulingan pula, masuk ke tempat lebat. Sekarang karena suara rubuh dan bergulingan, kedua serdadu penyaga jadi kaget, mereka lantas. Berteriak ada orang jahat atas mana penyaga di depan segera datang memburu. Pou Ji Ye dan Chokyap Kui Ye jadi bingung, tidak ada tempo lagi untuk mereka menolong kembali pada Chiu Kui Ye, terpaksa mereka menyingkir, hernasing ke kiri. Dan kanan, ke tempat gelap Chokyap Kui Ye menuju ke giok lenglong, di tempat gelap, ia loncati tembok rendah, ia seberangi giok taiki, di sini ia loncat naik ke atas gunung palsu yang berbatu Tai Ong Chiyo, akan melihat ke sekitarnya. Di arah gedung ia dengar suara berisik, obor terang, di betulan ajunan, ia lihat seorang, yang mirip Hek Boutan, yang rupanya sedang dikurung. Ia lantas ingat pesanan si Nona, maka ia keluarkan suitannya dan tiup itu sampai terdengar suara nyaring. Hek Boutan adalah orang di ajunan, ia dengar suara suitan, ia sambuti, kemudian ia loncat, akan menyingkir dari kepungan. Ia bisa berbuat dengan leluasa. Di lain saat, ia sudah berada di luar tembok. Ia lantas dihampirkan oleh Chokyap Kui Ye, siapa segera berikan laporannya. Kalau begitu, aku mesti lihat kata Hek Boutan, yang kembali loncat ke dalam. Selagi Chokyap Kui Ye bersangsi, ia tampak satu bayangan melesat ke arah ia, hanya, untuk kelegahan hatinya, cepat ia dapati, bayangan itu ada kawannya, Yeo Ehun Pou Ji Yee. Mari ia mengajak. Adalah delini ketika, yang mereka bertemu sama In He Hong Leong, juga Kou Bak Giam Lo, tapi mereka mencoba meloloskan diri. Chokyap Kui Yee, yang terluka, coba sembunyi ke dalam tempat lebat. Ia dengar orang repot mencari ia, dan dari atas rumah, ia dengar suaranya dua bocah, yang nyaring, lekas menggeledah ke dalam rimba satu hingga ia jadi bertambah ibuk. Ia paksakan diri, akan cari jalan keluar. Maka kebetulan sekali, ia dapati satu jalanan kecil, yang ia terus ikuti. Hek Boutan telah dapat susul si iblis pemabukan ini, yang lelah luar biasa, tapi, ketika melihat padanya, Chokyap Kui Yee lantas saja pangsang, ia rubuh dan rebah di tanah, apa yang ia bisa ucapkan adalah, Nona, aku rubuh. Hek Boutan samber orang punya tubuh, untuk dikempit, setelah mana, ia bawa lari orangnya itu, hingga barisan penyaga jadi tak dapati suatu apa, malah ia orang tak tahu, penyahat kabur kemana. Dua orang di atas genteng, dua bocah, adalah Jie Kong Chu Tian Lan dan Ang Heng Jie Chokun. Adalah mereka, yang gunai senyata rahasia. Akan lu keciuk we dan bikin kabur dia ini mempunyai dua kawan. Demikian diuduknya hal bagaimana orang jahat bisa dicegah menyerbu masuk ke sebelah dalam istana. Aku tak sangka, kata Liong Tawisu dengan kagum, baharu saja ikuti Chok L.O. Suhu beberapa bulan, Kong Chu telah peroleh kepandayan ini. Maka di belakang hari, entah kemajuan bagaimana Kong Chu akan peroleh entah betapa girangnya Kong ya apabila nanti ia ketahui ini hanya, Kong Chu, senyata rahasia apa itu yang kau orang berdua gunai? Dan bukankah Kong Chu berdua berada di dalam, kenapa kau orang justru berada di belakang? Ditanya begitu, Jie Kong Chu nampaknya jengah, tapi ia melirik pada gurunya, setelah mana, ia tertawa. Mana aku ada punya itu macam kepandayan kemudian ia menjawab. Kalau aku jelaskan itu, orang tentu tertawakan aku. Sejak pertama kali aku lihat Suhu tangkap burung terbang, aku sudah berkeinginan keras akan jakinkan ilmu itu, maka itu, saban aku lihat burung terbang, aku ambil batu, aku timpuk. Aku percaya, dengan sering menimpuk, aku akan jadi gapa. Satu kali, Suhu pergoki aku lagi menimpuk, maka Suhu. Lantas ajari aku gunai kacang kedele sebagai senyata, sasaran latihannya adalah batang hiyo yang dinyalakan dalam sebuah kamar yang gelap. Untuk itu, aku diperintah sediakan sebatok kacang. Aku dimestikan timpuk api hiyo itu. Mulanya, aku mesti awasi saja api hiyo itu, yang bisa memain, dari kecil jadi besar, dari besar jadi kecil pula, demikian seterusnya sampai sebulan lebih, sesudah mana, penglihatan mataku jadi tetap. Sesudah itu, aku diajarkan menimpuk dengan kacang itu, yang butkerannya aku mesti pegang dengan dijepit dengan dua jeriji tangan jauhnya jarak menimpuk pun mulai dari lima tindak. Mulanya, dengan seratus biji kacang, aku tak bisa menimpuk mengenai satu kali juga, hanya selang setengah bulan, baharulah ada yang kena. Setelah bisa menimpuk dengan jitu, baharu suhu suruh aku geser jaraknya, semakin lama, semakin jauh. Pun suhu suka ajak aku keluar, akan mencoba menimpuk kunang-kunang. Iiii ada terlebih sukar, tapi suhu, ia selalu bisa menimpuk dengan jitu, dengan satu tangan, juga dengan dua tangan berbareng. Selama musim merontok, aku bisa menimpuk kena, satu dua dalam sepuluh kali selewatnya musim merontok, kunang-kunang tidak ada, maka sebagai gantinya, suhu perintah gantung kapas yang dipulung bundar, yang digantung memain di atas pohon. Demikian seterusnya, sampai dengan dua belas butir, aku bisa menimpuk jitu dua belas kali. Sesudah ini, suhu tukar kacang dengan potongan besi kecil yang dinamakan Tielian Klee dan sasarannya pun gala yang tinggi, yang dilobangi dan aku mesti timpuk jitu lubang itu. Dari berdiri diam, aku diperintah menimpuk sambil berloncat, dan sudah itu, aku juga dimestikan jaga dan sambuti Tielian Klee itu, agar tak sampai jatuh ke tanah. Coba aku dilihat selagi aku belajar, tentulah ditertawai, karena aku mesti lelompatan dan berjingkrakan bagaikan kunyuk saja. Liong Toh Wisu tertawa ceritanya bocah ini benar menarik dan lucu. Siang Kuo Hyo bersenyum, tapi ia sambil awasi itu bocah bangsawan, kemudian ia manggutlah kagum buat itu anak muda. Kau beruntung sekali, Coh Lao Tue, ia kata. Bo Kong Cu ada punya bakat baik sekali, jarang ada satu anak muda sebagainya. Aku pun mengerti, kata Liong Toh Wisu, yang turut tertawa. Penyahat itu ketemu Kong Cu Ju seru di tempat di mana Kong Ijo biasa berlatih, tidak heran kalau mereka jadi mundur teratur. Sabar, Liong Siesiok, kata Tianlan sambil menggoyang tangan. Yangan kau terburu memuji juga. Ketika kita terima kabar ada terbit kebakaran, kita berdua ingin keluar, tetapi aku tak berani. Kesatu suhu larang kita, kedua aku belum pernah naik ke atas genteng, tetapi Coh Su Heng ini suka bantu aku, maka kita keluar juga. Ialah yang bantu tarik aku. Kita molos dari jendela, karena kita tak berani keluar dari pintu. Di atas genteng, aku tak mampu berdiri tetap, maka kembali Coh Su Heng mesti bantu aku. Kita merajap di genteng, supaya penyahat tak dapat lihat kita. Kita mendekam DL atas wuhungan. Kita lekas juga lihat tiga bayangan lari mendatangi, satu di antaran ABSK golok di bebokongnya. Kita duga penyahat bermaksud masuk, kita tak takut. Aku ada bekal Tielian Cie, maka aku keluarkan itu Coh Su Heng katanya pernah jakin piau, maka aku bagi ia beberapa biji. Lekas jerga kita lihat munculnya satu penyahat, aku sambut ia dengan satu Tielian Cie, hingga ia rubuh. Dia tentunya telah terkena matanya. Kemudian kita lihat dua bayangan lain, aku lantas menijerang Coh Su Heng pun turut menimpuk. Satu penyahat berseru bahna kaget, ia kabur, maka kawannya lantas turut ia lari. Sampai di situ, banyak orang datang memburu. Siang kean hiok awasi Kou Bak Giam Yo. Ancaman bahaja ada hebat, kata ia, coba. Tidak ada Jie Kong Chu, penyahat tentu telah bisa menyerbu ke dalam. Heran Jie Kong Chu bisa belajar demikian punya cepat. Tapi itulah tak aneh, Kou Bak Giam Yo jawab. Pada ini ada sebabnya. Ia lantas tuturkan hal pengalaman Jie Kong Chu dimpang sampai deminumnya darah binatang. Sekarang ini tenaganya Jie Kong Chu sudah besar, aku lagi latih ia, untuk kemudian diajarkan silap dengan beraturan. Siang kean hiok manggut, ia memuji. Kemudian Kou Bak Giam Lo pandang liong. Tau wasu, sikapnya berubah sungguh. Siang kun, sekarang aku telah ketahui jelas tentang penyahat, berkata ia. Malam ini mereka tak capai maksud mereka, tapi mereka belum mau sudah. Tadi ada kong ya, aku tak berani omong sembarangan, sekarang kita ada leluasa. Ia rogo sakunya, akan keluarkan selembar kertas dan sepotong senyata rahasia. Ini ada sepotong tiacokli dari Hek Boutan, jago tua itu sambungi omongannya. Ini ada senyata rahasia yang dipakai untuk mengirim surat. Sebab surat dialamatkan pada kong ya, aku tak berani lancang baka. Laginya, untuk baka itu, temponya tidak ada. Hati, senyata itu ada racunnya. Liyong Tau wasu manggut, ia paling dulu sambuti itu surat. Alamat benar ada alamatnya bokokong. Suratnya, setelah dibuka, ada ringkas saja. Itu adalah ancaman sebagai berikut. Kami bersumpah akan tak hidup bersama-sama kau lagi tiga hari kemudian, kami akan ambil kepalamu serumah tangga. Surat itu, yang tertulis dengan huruf besar, tak ada tanda tangannya. Habis membaca, Liyong Tau wasu jadi gusar sekali. Kawanan dari Ah Bi Ye Chiu ini ada sangat jumawa ia berseru. Bukankah selainnya sekalian Keciang dan Serdadu, masih ada loo suhu beramai di sini? Apa mereka bisa berbuat kalau aku kurung istana dan larang siapa juga keluar masuk? Aku mau lihat, setelah tiga hari, apa mereka bisa bikin. Pikiran Keciang kun ada sempurna, kata Kou Bak Giam Lo. Hanya, biar bagaimana, kita harus waspada. Mereka bisa menggertak saja, mereka pun bisa mengancam sungguhan. Sebagai orang Kang O, mereka tak segan akan ambil segala macam tindakan licin. Selama tiga hari, siang dan malam, mereka bisa bikin kita menyaga terus-terusan. Selewatnya itu, kita bisa apa dan lalai, hingga mereka bisa turun tangan dengan leluasa. Tentara Chiang kun tak bisa melek terus-terusan bermalam-malam dan kita juga tak boleh terus kumpul sejarah begini. Penyahat pasti menyaga waktu kita lengah. Aku percaya mereka ada punya sarang di dekat kita, atau yang-an di dalam kota. Liong Toh Wisu kerutkan alis, ia percaya katanya tabib palsu ini. Loh Suhu benar, ia lalu kata. Sekarang bagaimana kita harus bertindak? Kalau Loh Suhu ada pikir suatu apa, tolong utarakan itu terus terang, untuk kita orang rundingkan. Kau bakgiam lo wanggut. Sejak dahulu ada dibilang, kesesatan tak akan menangkan kebenaran, juga dalam hal ini, tak usah kita terlalu berkhawatir, kata ia. Kongya berkuasa atas angkatan perang yang besar, mustahil segala kurcaci mesti ditakuti? Melainkan soalnya saja, yang berlainan. Maka untuk ini, kita pun mesti ambil jalan lain lagi. Kongya baharu pulang dari medan perang, ada tak selajaknya kalau sekarang ia geraki pula tenteranya. Ini ketika rupanya digunat oleh penyahat, untuk mengganggu, untuk menyerang. Sudah pasti, kawanan itu ada punya kaki tangan di antara pembesar sebawahan. Dan ia sengaja unyuk aksi di sini, guna selidiki keadaan kita. Ia sengaja kirim. Surat ancaman, buat bikin kita bingung. Bisa jadi ia akan buktikan ancamannya, tapi pun bisa jadi, ia hendak menggoda saja, buat bikin kita kalut dan ketakutan tak keruan. Maka itu, tindakan kita mesti waspada selamanya. Aku pikir, sekarang kita jangan timbulkan soal menyerang musuh ke sarangnya, hanya kita mesti menyaga, pertama untuk tiga hari ini, selanjutnya, untuk ketika yang tak ada batasnya. Liyong Tawusu benarkan ini pikiran. Habis bagaimana loo suhu hendak bertindak? Ia tanya. Barisan panah ada besar faedahnya, kita boleh pakai. Musuh boleh lihai, menghadapi hujan panah, dia mesti bingung sendirinya, berkata Koumbak Giamlo. Setiap malam kita pakai tiga barisan panah, setiap barisannya terdiri daripada 20 orang. Kalau pegawai istana ini ada yang pandai memanah, mereka boleh dipakai sebagai pembantu. Tiga barisan itu mesti dipecah tiga, di depan, dalam dan belakang. Mereka mesti terus sembunyi, baharu mereka turun tangan bila sudah dapat tanda. Lantas kita sembunyikan pula tukang menggaet di tempat yang penting. Di sebelah itu adalah barisan ronder, barisan persiapan, untuk bantu segala jurusan. Di waktu siang, semua mereka ini mesti tidur atau beristirahat. Selama itu, Kongya dan Jiewe Kongcu harus berdiam diri. Di dalam, di waktu malam, mesti beristirahat di kamar rahasia, jangan sekali melangkah umpama ke taman. Segala titah boleh diberikan dengan perantaraan hamba kepercayaan. Secara begini, biar musuh pandai, ia orang pasti tak akan berdajah, sedang kita, kita nanti bisa bekerja dengan leluasa. Ini ada pemandanganku yang cupat, entah pikiran Ciyangkun sendiri. Liyong Ciyangkun sudah lantas setujui pikiran itu. Loh suhu anggap barisan panah ada penting, besuk aku nanti siapkan itu, kata ia sambil manggut. Aku pun akan perintah Kim Ciepeng bawa 60 serdadu bersenyatakan golok, untuk membantu penyagaan di dalam. Sesudah Kongya dan kedua puteranya terlindung kuat, baharu hatiku lega. Hanya penyahat banyak yang pandai loncat tinggi dan lari di atas genteng, sebaliknya kita di sini cuma tiga orang, sedang istana ada begini luas. Maka bagaimana Loh Suhu pikir mengenai ini hal? Apakah Loh Suhu dan Siangkoan Eloo Tatkoa, yang tentunya ada punya banyak sahabat atau kenalan, tak pikir perlu akan minta bantuan dari mereka itu? Tentu saja aku ada pikir demikian, sahut Choham Chiu. Selama berniat pergi ke Ahbiyat Chiu, aku sudah pikir akan mohon bantuannya beberapa sahabatku, agar aku bisa tempur Hui Tian Ho. Dan aku harap, dengan berkah perlindungan Kongya, aku nanti berhasil, maka siapa tahu, sekarang di sini ada ancaman bahagia ini. Sekarang aku tak dapat kesempatan lagi buat cari pembantu. Barisan panah juga ada pertolongan sekedar saja, untuk sementara waktu, itu bukannya dajah buat membasmi orang jahat. Siangkoan Hiok Dam saja dari setadi, tapi sekarang ia tanya sahabatnya, apa yang sahabat itu ketahui tentang penyahat. Ia menduga bahwa sahabat itu ada ketahui suatu apa. Menjawab pertanyaan itu, Kou Bak Giam Lo tuturkan halnya ia punya penyelidikan ke Ahbiyat Chiu, begutupun tentang yang mengenai kembalinya bokong ia dari medan perang. Jikalau demikian, kata Siangkoan Hiok, apa yang lau teek ketahui bisa dibilang bahagiaan luarnya saja, masih ada yang penting, yang lau teek kurang atau belum mendapat tahu. Apakah adanya itu, lau ko tanya Choham Chiu. Lau ko baharu datang, bisa jadi kau telah dengar lebih banyak. Selangkoan Hiok mengelah nafas. Usiaku sudah lanyut, bintangku pun sedang guram, berkatalah dengan Mas Gul. Dimana, aku ngalami kejadian yang memalukan. Dalam perjalananku ke Inlam ini, untuk cari kau, lau teek, hampir saja aku kurbankan sisa jiwaku yang tua ini, syukur ada orang berilmu yang tolongi aku, hingga sekarang aku bisa bertemu pula sama kau. Kau bakgiam lo heran, ia terkejut. Kejadian apakah itu, lau ko ia tanya. Liyong Tawasu, Bok Tianlan, juga Ang Hei Jiye, turut merasa heran. Siangkoan Hiok suka berikan keterangannya, yang ada sebagai berikut. Mulanya, dari Seng Taw, Siangkoan Hiok berniat ambil jalan dari Siong Pengkuan, Hualie, akan nyeberang di Kim Sikang, guna ikuti jalanan di Pek Chonia, ke Ebeng Kiap, akan tetapi, kapan ia ingat kejadian bagaimana kau bakgiam lo mesti tempur hui Tianho, ia lantas ubah niatannya itu, dan kejadiannya, ia ambil jalanan yang sama yang diambil oleh Tio Kiat dan Chokun, hanyalah Tio Kiat berdua berjalan di muka beberapa hari. Ia pun tak usah ngidar di Cio Liyong San pada suatu hari, Siangkoan Hiok sampai di Liyang Ong San dalam daerah Siong Beng Ciu. Dari sini ke Kun Beng tinggal 200 liai lebih, jalanan ada darat dan air. Ia ambil jalanan air, ia naik. Perahu dari Pou Tzu Hao. Dengar tukang perahu telah dibikin perjanjian tak boleh muat lain penumpang, umpama ada satu dua orang, yang ingin juga menumpang, tukang perahu itu mesti minta ia punya perkenan juga, di mana mesti berlabuh, kapan mesti berangkat, semua mesti turut kehendaknya. Untuk ini, ia membajar lebih daripada biasanya. Tukang perahu ada seorang dari usia 50 lebih, kawannya ada ia punya tiga anak. Mereka terima baik itu perjanjian, perlajanan mereka ada cukup, barang makanannya pun mencocoki. Maka itu, Siangkoan Hiok merasa puas jalan di air ada lebih lambat daripada jalan di darat tapi di sini pemandangan ada menarik hati. Diduga, dalam tempo tujuh atau delapan hari, ia akan sudah sampai. Pada suatu lohor, Siangkoan Hiok berlabuh di satu tempat yang ramai, banyak tokonya, banyak penduduknya. Ketika itu, angin datang dari jurusan yang menentang, dan langit mendung di bahagian barat utara. Nampaknya, hujan besar bakal turun. Tukang perahu bilang, tempat itu ada tongkowek, ia anyurkan tetamunya mendarat, akan coba minum arak cuwi patsian, yang sangat kesohor. Siangkoan Hiok ketarik, ia terima tawaran itu, ia mendarat. Dari gili-gili belum beberapa tindak, ia sudah lihat sebuah rumah makan di depan mana ada digantung lentera merah dengan merek Klingkeng Lao yang besar hurufnya. Mendekati itu, hidungnya telah lantas cium bau makanan yang lezat dan kupingnya dengar suara. Berisik dari tetamu satu yang asik bersantap dan minum. Kapan ia sampai di muka rumah makan, Jongho segera sambut ia, pimpin ia naik ke Lauteng. Ruangan Lauteng tak seberapa luas tapi perlengkapan ada cukup dan menarik hati, dari jendela, orang bisa memandang ke sungai. Ini sebabnya kenapa didapat itu merek restoran, Limkeng Lao, yang berarti mendampingi sungai. Di sini cuma ada empat tetamu berikut satu pendeta tua, yang duduk sendirian pada sebuah meja sebelah dalam. Ia cuma lihat orang punya bahagian belakang, ia tak memperhatikan. Pendeta itu rupanya lagi menikmati keindahan pemandangan di sungai di mana ada terdapat banyak perahu dengan lajar-lajarnya, dengan pelitanya, karena Seng Sore sudah lantas mendatangi ia minta arak Cui Patsan, ia pun duduk sambil memandang keluar jendela. Ia lihat perahu sewaannya, di sana rupanya si tukang perahu tua sedang masak nasi. In Hei Hong Liong lagi mengawasi keperahunya itu ketika ia lihat seorang dengan tubuh besar loncat naik ke perahunya, bicara sama si tukang perahu. Ia tidak dengar pembicaraan mereka, tapi rupanya orang itu tanyakan siapa penyewanya. Dia itu pun melongok ke dalam kendaraan air itu. Heran, ia berpikir, di inlam ini, aku bak punya banyak kenalan, apapula di ini tempat. Siapa itu orang? Apa dia punya mau? Apakah dia itu kesalahan menanya orang di perahuku? Orang itu tidak berdiam lama di perahu, ia loncat ke darat dan menghilang di antara orang banyak. Tatkala itu, angin ada hebat, langit penuh mega, hingga bentang, dan bulan juga, telah ketutupan. Dan sebentar kemudian, orang di jalan besar ribut dengan suaranya, hujan-hujan. Dan orang pada lari serabutan, akan cari tempat berlindung dari air langit itu. Jongo segera rapati daun jendela, karena angin menyamber-nyamber keras dan hawanya dingin, nelusup sampai ke tulang-tulang. Ruangan lauteng telah diterangi dengan beberapa batang lilin. Suara jatuhnya air hujan segera kedengaran. Justeru itu, ada naik pula beberapa tetamu lain, hingga jongos menjadi repot. Kemudian muncul pula satu tetamu, yang tindakannya diundakan tangga ada pelahan sekelia pun cuma kelihatan belakang kebayanya, kepalanya besar dan botak, sisa rambutnya pendek, teriap ke bawah, sebab rambut itu tak diikat, kepalanya tak memakai kopi ya. Memandang terlebih jauh, kemudian siang kean hiok dapat lihat orang punya muka potongan tangkue, sepasang alisnya panjang tapi kecil sekali, matanya kecil, seperti orang hendak meram tidur, akan tetapi, sinarnya ada luar biasa tajam, seperti bintang bercahaja mencorot. Dia ada punya kulit yang putih, hidungnya pendek, bibirnya persegi, dari situ, sering terlihat senyuman. Dia punya kedua pipi ada merah, sebagai akibat pengaruh harak. Di matanya siang kean hiok, ini orang ada lucu. Orang itu rupanya ada berhati dermawan. Biar ia mencoba mengingati. Siang kean hiok tak bisa kenali, orang itu siapa adanya. Toh di dalam hatinya, ia rasa bahwa ia pernah dengar orang bicara tentang orang ini, entah di mana dan kapan. Sebentar kemudian, orang itu sudah sampai di atas iau teng, hingga siang kean hiok bisa lihat tegas seluruh tubuhnya. Dia tak bertubuh tinggi, gerak-gerakannya halus sebagai anak sekolah. Saja. Hawa ada dingin, toh ia tak pakal kopi ya. Dan bajunya, ada dari bahan sutra yang tipis. Di penggangnya, ia ada memakai angin sutra. Tapi apa yang aneh, di waktu hujan begitu, sepatunya yang putih dasarnya, tak basah atau kecipratan lumpur. Diam siang kean hiok terperanyat ketika orang punya sepasang mata menyapu ia. Selagi orang itu lewat, untuk menghampirkan mejanya si pendeta, siapa sudah lantas berbangkit, akan menyambut pada dia itu. Tadinya In He Hong Leong tak perhatikan itu pendeta, tapi sekarang, selagi orang berbangkit dan membalik tubuh, ia bisa melihat dengan tegas. Pendeta itu ada punya kumis atau jenggot yang panjang, yang telah ubanan semua, sebab umurnya pasti sudah 70 lebih. Dia ada punya muka yang lebar dan romannya sehat luar biasa. Aku tidak sangka di sini aku bisa ketemui orang luar biasa semacam ini, dia Min He Hong Leong berpikir. Maka dengan diam juga, ia menaruh perhatian kepada mereka itu. Dua orang itu duduk berhadapan, jongos telah tambahkan rangko dan sumpit dan cawan arak, juga beberapa rupa sajurannya. Sute, kenapa kau baharu sampai tanya si pendeta? Kau lihat, hujan telah turun, kita sukar lakukan perjalanan kita, apakah tak baik kita sewa perahu saja? Dengan begini kita bisa metel, tidak melihat, hati tak mendongkol. Orang yang dipanggil Sute itu tertawa berkah-kahkan. Bagaimana kau mengharap putih bersih? Debu pun tak bisa menempel sahutia dengan pertanyaannya. Kau tahu, justru itu anak dan cucu Rase berniat men di depan kita. Sekarang ini, si Rase tua pun sudah berada di sini. Apa mau, segala Rase dan anjing sebawahannya telah dapat tahu tentang satu musuh mereka dan si Rase tua telah diberitahukannya. Lihatlah nanti, di tempat yang sempit, apabila kedua pihak telah berhadapan, kita tentu akan menyaksikan suatu pertunyukan yang menarik hati. Hatinya si yang kean hiok bercekat, ia jadi berpikir. Justru itu, satu jongos berlari naik, sesampainya di atas, ia hampirkan si naga dalam mega. Di tangannya, ia ada bawah sepucuk surat yang panjang. Eloo ya kyo, apakah kau punya si ada si si yang kean hiat tanya. Ia bicara sambil tertawa, sikapnya hormat. Si yang kean hiok terkejut tetapi ia manggut. Jah, ia menyahuti. Inilah ada surat untuk Eloo ya kyo, kata jongos itu, tetap sambil tertawa. Barusan di bawah ada satu tuan, yang serahkan surat ini padaku untuk dipersem, bahkan pada Eloo ya kyo, di dalam ini ada sepotong perak. Ia bilang, cukup dengan aku menyerahkan satunya saja, tak usah Eloo ya kyo membalas kabar. Habis itu, dia lantas pergi. Rupanya Eloo ya kyo lupa membawa uang, maka ia datang mengantarkannya. Hal ini sebenarnya tak perlu. Eloo ya kyo ada seorang terhormat. Umpamaha ini hari kau tidak membawa uang, bolehlah kau menerangkannya, laplu besuk Eloo ya kyo boleh datang jege pula atau mengirimkannya itu. Untuk perkara kecil ini, sebenarnya tak usah sampai hamba Looyako datang dengan hujana. Tanda petik. Siang kean hiu heran, ia tak mengerti, akan tetapi sebab orang katanya sudah pergi, ia melainkan bisa mengguti kepala, untuk suruh jongos itu undurkan diri. Ia merasakan sampul itu berat, rupanya benar, di dalamnya ada perak potongan. Untuk mendapat kepastian, ia buka sampul itu tapi kesudahannya kembali ia terperanijat. Karena isinya sampul, benar berat, tapi bukannya uang perak, hanya sepotong piaw. Dan dengan tak melihat nyata, ia kenali itu adalah. Ia punya piaw sendiri. Tapi ia awasi itu, hingga ia dapat lihat noda dah samar. Dengan tak usah berpikir lama, Xiao Gean Hiu ingat tentang piaw ini. Itulah ada piaw yang ia gunai di Hawi Poat Hong. Secara diam ia gunai senyata rahasia itu, untuk bantu Kou Bak Giam Lo, guna pukul mundur pada Hawi Tian Ho, dan dengan bawa piaw itu, si Rase terbang sudah kabur. Ia tak perhatikan lagi kejadian itu, siapa tahu sekarang, orang telah kembalikan itu senyata. Sekarang pun ia lihat ukiran dua huruf siang koan pada piawnya itu. Pastilah Hawi Tian Ho menduga aku telah bermupakatan sama Toh Ham Chiu untuk lawan ia dengan gunai tipu busuk. Demikian ia pikir. Inilah ada jalan untuk menambah hebat permusuhan, menambah dendaman. Aku tidak sangka, juga dengan jalan di air, aku mesti ketemu musuh lihai ini. Tanda petik. Sekarang siang koan hiok mengerti, siapa itu orang yang tadi naik ke perahunya dan bicara sama si pemilik perahu. Mestinya di sini pun ada sarangnya si penyahat, pikir ia. Rupanya tadi, selagi aku mendarat, ada orangnya Hawi Tian Ho, yang lihat aku, maka sekarang ia kirimkan aku punya piaw ini. Mau atau tidak, berbareng kaget, siang koan hiok ada mendongkol, hingga di luar kehendaknya, ia angkat tangannya dan keperak meja. Ah, aku toh ketemu musuhku, ia mengeluh. Baharu ia mengeluh demikian, lagi siang koan. Hiok terperanyat, dalam hatinya. Ia ingat barusan. Katasnya itu tetamu yang menemani si huo shio, bahwa di tempat sempit, mereka bakal saksikan pertunyukan. Apakah mereka itu bukannya maksudkan aku ia menduga? Siapakah mereka ini? Aku tak kenal mereka. Rupanya mereka bukan konconnya penyahat. Ja, siapa itu anak sekolah? Aku pernah dengar tentang ia. Di mana? Diam ia menoleh pada itu pendekta dan kawannya, ia dapati mereka asik dahar dan minum dengan tenang, maka itu, ia tak mau awasi mereka lama. Karena banyak berpikir, siang koan Hiok jadi kehilangan nafsunya untuk minum dan dahar. Aku bersendirian dan di tempat begini asing, bagaimana kalau Hawi Tianhou datang dengan berkawan banyak? Ia tentu tak turun tangan di tempat ramai ini. Boleh jadi ia akan tunggu sampai aku sudah kembali ke perahuku dan berangkat. Selagi jago tua ini ngelamun, ia dengar kawannya si pendeta, si Siu Chai, tertawa dan berkata dengan suaranya yang nyaring, Suheng, demikian katanya, orang sohorkan arak Cui Patsian di sini, tetapi menurut penglihatanku, arak itu pun mesti lihat dulu, siapa yang minum, siapa yang mulutnya ada punya rejeki besar. Bukankah ada pembilangan, arak itu ada air bencana? Bukankah, siapa minum arak hingga ia mendapat selaka, menyesal pun sudah kasut. Lihatlah, arak sudah di depan mata, tapi toh masih tidak dibikin kering, apakah itu tidak mengecewakan? Apakah itu tidak hebat? Habis kata begitu, ia tertawa bergelak-gelak, sampai ia dongak. Hebat bagi si yang kean hiok akan dengar orang punya perkataan itu, ia merasa seperti ketusuk dengan telak sekali. Ia tidak bergusar, sebab orang toh tidak bicara sama ia, ia hanya merasa tersentuh. Si pendeta bersenyum. Sutue, kau masih tetap sama tabatmu, suka gaukun ia kata. Di mataku, soal manusia ada soal karma. Karma tak dapat dipaksakan, itu bergantung atas diri sendiri, atas hati kita sendiri. Siapa tenang dan suka tanam banyak bibit kebaikan, tak nanti ia dapat buah yang busuk. Buddha kita pun bilang. Arak dan daging melewati usus, tapi bencana dan keberuntungan tak ada sangkut pautnya. Lihatlah barang daharan kita, di sini ada bahu amis dari daging ikan. Adakah ini barang makanannya penganut dari agama yang suci, dari mereka yang suka liamkeng? Toh aku si pendeta tua tak takut orang nanti katakan aku ada pendeta arak dan daging. Aku tahu benar ada mereka, yang liamkeng selalu, yang tak dahar daging, akan tetapi tangannya senantiasa berbau amis. Sekarang ini mulutku berbau amis, perutku kembung dengan arak, toh nanti, apabila ketemu jodohnya, aku bisa turuti ajaran menyinta dari Buddha kita, akan bujarkan permusuhan, akan bantu si lemah, akan singkirkan si kuat dan sewenang. Apakah itu bukannya suatu perbuatan baik? Aku percaya, setelah minum arak cuy patsian yang kesohor ini, aku nanti bikin ancaman bahaja menjadi suatu keselamatan. Si uca yang dipanggil sute itu tertawa besar. Aku mengerti, sebentar malam suheng hendak mendirikan satu pagoda dari tujuh tingkat berkata ia, dengan pujiannya. Hanya, dengan begitu, aku berduka untuk si rase, aku khawatir, di bawahnya pagoda, dia nanti ketindiban sampai dia sukar bernapas. Aku khawatir dia nanti ciptakan diri asalnya sendiri dan menghilang dalam sekejap. Habis kata begitu, si uca ini tertawa, begitu pun si pendeta, si kawan. Bagi lain tetamu, kelakuannya itu pendeta dan kawannya tak menarik perhatian sungguh ha, tidak demikian bagi si yang kean hiok jago tua ini mengerti benar, orang rupanya bicara mengenai ia. Ia mengerti maksudnya mendirikan menara tujuh tingkat. Itu ada berarti menolong orang dari ancaman bahaja. Ia tidak kenal mereka, tapi kata mereka telah membesarkan ia punya semangat saking bernapsu, ia angkat cawannya dan cegyuk itu, ia sampai tak perdulikan, araknya masih panas atau sudah dingin.